Menyusul pertemuan antara Partai Solidaritas Indonesia, PSI, dengan bakal calon presiden, Baca Pres, Prabowo Subianto, muncul banyak berita bohong sekaligus menyesatkan alias HOAX. Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia, PSI, Grace Natali. Pertemuan antara PSI dan Prabowo Subianto memang memanaskan Bursa Koalisi Jelang Pemilu dan Pilpres 2024. Pasalnya, PSI yang notabene sudah lama menyatakan dukungan kepada Ganjar Pranowo kini justru terkesan putar arah dekat dengan Prabowo Subianto. Grace Natali mengatakan banyak opini HOAX yang beredar dalam pesan WhatsApp dari orang tidak dikenal. Banyak sekali pesan WhatsApp yang beredar mulai dari tulisan-tulisan opini, orang yang kita tidak tahu siapa orangnya mendeskripsikan pertemuan, PSI dan Prabowo, itu sesuai dengan opininya masing-masing, kata Grace Natali di Jakarta dikutip Jumat. 11 Agustus 2023. Bahkan berkembang lebih liar lagi mengarah ke HOAX menurut kami. Ada yang mengatakan PSI dengan cendana ada yang katanya menerima uang cendana dan sebagainya, liar sekali, sambungnya. Kemudian Grace Natali menyinggung soal HOAX kader PSI yang ramai-ramai mundur di Palembang. Kemudian juga peristiwa di mana ada kader seolah-olah ramai-ramai mundur di Palembang itu pun cerita yang diciptakan. Sebenarnya mereka itu bukan mundur, melainkan dipecat karena memungut uang dari bakal caleg 5 juta rupiah per orang, ungkapnya. Dikatakan Grace bahwa praktik tersebut sangat dilarang PSI, karena itu bulan Mei lalu telah dipecat. Tapi beritanya dipakai lagi di Recikle seolah-olah baru terjadi sekarang dan dikaitkan dengan peristiwa kemarin. Jadi banyak sekali yang beredar tegasnya.